Intro Hai guys, balik lagi bersama saya di 13 Project Review Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu Dan dalam perlindungan Allah SWT Pastinya Nah guys, di video kali ini Saya akan kembali menemani kalian Buat membahas sebuah alur cerita film Keluarga psikopat Yang berjudul The Devil Reject Film yang dirilis tahun 2005 ini Menceritakan tentang aksi balas dendam Seorang detektif pihak kepolisian Kepada sebuah keluarga psikopat Yang sangat-sangat terkenal gila Di kota Texas Dan berbeda dengan film psikopat yang lainnya nih guys Karena di video kali ini Bagian psikopatnya lah Yang akan merasakan penderitaan Yang bener-bener kuantul cuy Yang telah dipersiapkan secara matang Oleh detektif pihak kepolisian tersebut Pokoknya bener-bener puas lah So gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi Kalau kalian penasaran Kita langsung aja yuk Ke alur film ceritanya Film ini sendiri diawali dengan diperlihatkannya Kepada sebuah keluarga kecil Yang bernama keluarga Fireplake Diketahui Mereka ini telah menghabisi setidaknya Sebanyak seribu orang Yang tidak bersalah Dengan motif untuk dijadikan Sebuah ritual sekte Persembahan Dikarenakan pihak kepolisian Telah mengetahui kelakuan busuk Yang dilakukan oleh mereka Akhirnya pihak kepolisian pun Langsung mengirimkan Beberapa brigade khusus Untuk mengapung tepat kediaman Fireplake Dan memintanya untuk segera Menyerahkan diri Namun Seluruh keluarga tersebut Enggan untuk menyerahkan begitu saja Sehingga pada akhirnya Terjadilah aksi saling tembak Menembak Di antara mereka semua Dikarenakan jumlah para pihak kepolisian Yang terlalu banyak Akhirnya beberapa dari mereka Memutuskan untuk melarikan diri Dengan melewati sebuah jalan rahasia Yang telah mereka siapkan Namun Di saat mereka ini Sedang bergegas melewati jalan tersebut Sayangnya Salah satu keluarga Fireplake pun Harus tewas dihujani oleh tembakan Sementara Mother Fireplake Berhasil diamankan oleh pihak polisi Di sisi lain Dua anggota keluarga yang lainnya Yaitu Otis dan juga Baby Akhirnya mereka pun berhasil Melarikan diri Dari kepungan pihak kepolisian Dan di dalam pelariannya itu Lagi-lagi Mereka berdua pun dengan sadisnya Menghabisi orang yang tidak bersalah Dengan mencuri mobil miliknya Sementara di saat Para pihak kepolisian Sedang menyelidiki Seisi rumah Kediaman Fireplake Dan Alangkah tergejutnya mereka Karena disana mereka ini Menemukan ratusan potongan-potongan Tubuh manusia Yang dijadikan hiasan Benar-benar gelo, Edan Nah yang paling parahnya lagi Jasad-jasad dari korbannya tersebut Ada yang dikubur secara massal Disana juga kemudian Akhirnya terungkap Tersangka lain Dibalik aksi pembunuhan itu Yaitu seorang pria Bernama Kapten Spalding Yang berprefesi Sebagai seorang badut Di kota tersebut Tidak lama kemudian Baby pun langsung Mulai menghubungi Sang badut Spalding Yang ternyata Dia ini adalah Kepala keluarga Di dalam keluarga aneh itu Disana kemudian Baby pun bercerita Bahwa semua keluarganya Telah diserang Oleh pihak kepolisian Sehingga pada akhirnya Spalding yang pada kelak itu panik Meminta kepada kedua anaknya itu Untuk bertemu Di sebuah hotel Yang telah dijanjikan Singkat cerita Setelah tiba di hotel Baby dan juga Otis Melihat segerombolan Pemain band Yang sedang menginap Di hotel tersebut Di antaranya ada Roy, Wendy, Casey Dan juga Billy Dikarenakan mereka berdua ini Yang haus akan membunuh Mereka pun dengan tega Memutuskan untuk Bersenang-senang Terlebih dahulu Dengan menyandra Para pemain band tersebut Tidak lama kemudian Salah satu anggota band Yang tidak mengetahui Bahwa ternyata Teman-temannya ini Telah disandra Dia pun mulai memasuki Kamar temannya itu Namun tiba-tiba Otis dengan sadisnya Langsung menembak orang tersebut Di hadapan teman-temannya Dan dengan bejatnya lagi Si Otis ini kemudian Memaksa Casey Untuk memuaskan hasratnya Dengan melakukan pengencerotan Di hadapan Roy Billy Dan juga Wendy Setelah puas Dengan perbuatan bejat Yang telah dia lakukan Kemudian Otis memanfaatkan Roy Dan juga Billy Untuk mengambil Sejumlah senjata Di suatu tempat Di dalam perjalanan Roy dan juga Billy Mencoba untuk Memberenikan diri Dengan menyerang Otis Menggunakan Sebilah kayu Namun sayangnya Perlawanan dari mereka pun Hanya sia-sia saja Sehingga pada akhirnya Otis yang pada kelah itu Marah Langsung menyerang Mereka berdua Dengan cara Dikuliti Di sisi lain Baby Baby yang pada kelah itu Sedang bersama dengan Wendy dan juga Casey Tiba-tiba saja Wendy pun berniat Untuk melarikan diri Dengan beralasan Ingin pergi ke toilet Dan di saat dia ini Sedang berusaha Keluar dari dalam toilet tersebut Dengan sigap Baby pun langsung Meneberak pintu Namun tiba-tiba saja Casey dengan cepat Mengambil pistol miliknya Di saat dia ini Sedang menodongkan senjata Ke arah Baby Tiba-tiba Baby langsung Melemparkan pisau tersebut Ke arah Casey Hingga dia tewas Melihat keadaan Ibu kandungnya Telah tewas Wendy pun Memutuskan untuk Melarikan diri Dari hotel tersebut Namun apesnya Aksinya itu Kemudian digagalkan Oleh si badut Spalding Sehingga dia ini Malah menghajar Habis-habisan Si Wendy Tidak lama kemudian Otis pun tiba Dengan membawa Persenjataan yang Sangat lengkap Untuk memberi Kenang-kenangan terakhir Kepada Wendy Otis Memperlihatkan Dan menempelkan Topeng Yang dibuat Dari kulit wajah manusia Yaitu Kulit wajah Dari suaminya Yang telah dibunuh tadi Pada pagi harinya Kemudian seorang Pelayan hotel pun Datang ke kamar Milik Wendy Untuk Membersihkan kamar Dan di saat Dia ini masuk ke dalam Alangkah terkejutnya dia Karena dia ini Melihat kedua mayat Dari dalam toilet Dengan coretan darah Yang bertuliskan The Devil Reject Namun Dikarenakan Si pelayan hotel tersebut Takut Karena melihat Keadaan Wendy Yang sangat aneh Dia pun Berusaha Melarikan diri Dari Wendy Yang mencoba Meminta bantuan Kepada dirinya Namun Sayangnya Di saat dia ini Akan meminta bantuan Kepada orang lain Tiba-tiba Dia pun Harus tewas Tertabrak mobil Nah Tidak lama kemudian Pihak kepolisian Yang dipimpin oleh Seorang detektif Yang bernama Detektif Weddle Tiba di lokasi Kejadian Dan dia pun Langsung mengetahui Bahwa pembunuhan tersebut Dilakukan oleh Keluarga Fireplake Dan Akhirnya Detektif Weddle Pun Langsung Menyewa Kedua orang Pembunuh bayaran Handal Untuk menangkap Ketiga orang Keluarga Fireplake Yang masih berkeliaran Dengan imbalan Uang tunai Yang sangat besar Singkat cerita Di dalam markas Pihak kepolisian Weddle Mulai Menginterogasi Madar Fireplake Yang udah ditangkap Tadi Tentang Persembunyian Yang selalu Keluarganya Tempati Namun Disana Madar Fireplake Ini malah Berperilaku Aneh Layaknya Orang gila Yang haus Darah Coy Akhirnya Dikarenakan Terus-menerus Mendapatkan Jawaban Ngelantur Dari si Madar Weddle Weddle Yang padaklah Itu Marah Dia pun Langsung Menusuk Madar Fireplake Hingga Dia Tewas Kemudian Kedua Pembunuh Bayaran Yang telah Dia Sewa Pun Mulai Mendapatkan Informasi Tentang Tempat Persembunyian Keluarga Fireplake Yang berada Di sebuah Hotel Yang dimiliki Oleh seorang Pengusaha Kaya Raya Yang bernama Charlie Dan memang Diketahui Ternyata Charlie ini Merupakan Salah satu Sahabat dekat Dari Si Badut Spalding Dan Benar Saja Kini Ketiga Sikopet Itu pun Mulai Berada Di hotel Tersebut Merasa Tempat Kediaman Charlie Mustahil Untuk Ditemukan Oleh Para Pihak Kepolisian Akhirnya Mereka Bertiga Pun Memutuskan Untuk Bersenang Senang Terlebih Dahulu Dan Menjadikan Tempat Tersebut Sebagai Tempat Persembunyian Sementara Kesokan Paginya Charlie Memutuskan Untuk Membeli Beberapa Ekor Ayam Untuk Menjamu Para Sikopet Yang Sedang Singgah Di Dalam Hotelnya Namun Tanpa Sengaja Di Saat Dia Ini Dalam Perjalanan Pulang Dia Pun Tiba Tiba Didatangi Oleh Detektif Weddle Yang Sudah Mengetahui Bahwa Sang Sikopet Telah Bersembunyi Di Tempat Kediamannya Terbang Does Blondet Di sola Samuel Waddell James Charlie Segera Menyerahkan Tiga Keluarga Fire Plagne Saat Tengah Malam Pun Tiba Dan Jika Dia Tidak Menturuti Permintaannya Maka Waddell akan mengancam membuat Charlie mendarita seumur hidup malam hari pun tiba seluruh keluarga Fireplake yang pada kala itu sedang bersenang-senang mereka pun langsung didatangi oleh detektif Weddle serta kedua pembunuh bayaran yang telah dia sewa Sampai jumpa kemudian dia membawa ketiga sang psikopat dan berencana akan dia habisi di tempat kediamannya sendiri nah kemudian ketiga psikopat itu pun mulai diikat dan akan disiksa secara perlahan-lahan terlebih dahulu sebelum dibunuh dari sini kemudian terungkaplah sebuah fakta kenapa si Weddle ini ingin memusnahkan keluarga Fireplake dan ternyata pada dahulu kala kakak kandung dari detektif Weddle ini merupakan salah satu korban pembunuhan yang telah dilakukan oleh keluarga Fireplake dan gak hanya itu detektif pun kemudian memberikan sebuah foto dari mayat Mother Fireplake yang telah dia habisi sebelumnya di dalam penjara hal ini tentunya membuat Baby sangat sedih atas kematian orang tuanya tersebut setelah puas dia ini meniksa mereka bertiga Weddle langsung membakar seisi rumah dengan meninggalkan Spalding dan juga Otis berada di dalam rumah tersebut sementara untuk Baby sendiri Weddle ini kemudian berencana akan bermain-main terlebih dahulu dengan menyuruhnya untuk berlarian layaknya seekor kelinci buruan dalam pelariannya itu tiba-tiba saja Baby pun diselamatkan oleh Charlie dengan membawa dia ke dalam sebuah tempat yang sangat aman namun tanpa mereka sadari Weddle pun sudah berada di hadapan mereka semua sehingga pada akhirnya Charlie pun harus tewas dikampak oleh si Weddle di saat Baby akan mencoba melarikan diri Weddle langsung menembak Baby tepat di bagian kakinya hingga pada akhirnya membuat dia tidak berdaya namun di saat Weddle sedang asik menyiksa Baby tiba-tiba saja dari belakang salah satu keluarga Fireplake yang bernama Tini tiba-tiba datang membantu sedikit informasi buat kalian belum tahu jadi si Tini ini adalah anggota keluarga Fireplake yang mempunyai cacat mental dan telah diasingkan oleh keluarga tersebut nah setelah itu kemudian Tini pun langsung menyelamatkan Otis dan juga Spaulding dari kobaran api di dalam rumah tersebut setelah para psikopat ini telah diselamatkan oleh si Tini kemudian Spaulding Otis dan juga Baby memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan kota dengan melewati perbatasan kota Texas namun di saat mereka bertiga meninggalkan kota tersebut menggunakan sebuah mobil milik Charlie tanpa mereka sadari para pasukan pihak kepolisian pun telah menghadang jalan pelarian mereka semua menyadari bahwa nasibnya akan berakhir sampai disini akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap menjalankan mobil tersebut ke arah para pasukan pihak kepolisian dengan beberapa tembakan yang menghujani mereka dan akhirnya film pun selesai so itu deh guys sebuah alur film yang saya ceritakan hari ini gimana menurut pendapat kalian nih dan FY aja ternyata film ini sendiri mempunyai tiga sekuel yang berbeda-beda yaitu tahun 2003 dan tahun 2018 nah tapi menurut saya pribadi ya film yang kedua inilah yang bener-bener mantul buat dibahas cuy tapi kalau misalkan kalian pengen banget buat saya bahas beberapa sekuel yang lainnya boleh banget nih buat kalian buat komentar di bawah aja ya oke lah itu dia sedikit alur film yang saya ceritakan hari ini seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini boleh banget nih buat kalian buat minta like-nya ya dan jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati